dan mungkin bagi masyarakat Indonesia bisa dikatakan ulama Nusantara pada saat ini karena ditenggelamkan tidak ada yang mengangkat akhirnya banyak ulama-ulama Nusantara yang mana pada saat itu berjuang demi bangsa Indonesia bisa dikatakan memang betul-betul ditenggelamkan kebetulan malam ini saya akan membahas sejarahnya G.E.C. Ahmad Sofawi Solo jadi G.E.C. Ahmad Sofawi ini atau Mbah Sofawi ada yang memanggil kalau zaman dulu itu Mbah Sapawi kelahiran di Solo tahun 1879 dan meninggalnya tahun 1962 Masehi jadi semasa hidupnya umurnya ada 83 tahun Mbah Sapawi atau G.E.C. Ahmad Sofawi ini putra dari G.E.C. Akrom bin Ikrom bin Tohir yang mana sejak kecil beliau berguru kepada ayahnya sendiri kemudian dilanjutkan berguru di pondok pesanten yang diasuh oleh G.E.C. Ahmad Kadirjo Kelaten ini guna mempelajari ilmu tasawuf Torekoh Naksabandi di sana kebetulan bertemu dengan sahabatnya yang bernama G.E.C. Abdul Manan ini ayahnya G.E.C. Umar dan disitulah nanti yang akan kelak bersama-sama mendirikan pondok pesanten Al-Mu'ayat Mangku Yudan Lawean Solo jadi memang sejak kecil karena G.E.C. Sofawi ini ingin menghafalkan Al-Quran tapi ternyata gagal tapi ada cita-cita yang lain yakni yang pertama ingin dekat atau Mangku Masjid jadi rumahnya itu depan masjid persis kemudian menunikan ibadah haji dengan kapal berbendera Islam karena saat itu termasuk Mbah Asim Asari juga mengeluarkan fatwa melarang umat Islam untuk haji naik kapalnya Belanda ini pernah jadi ketegasan Mbah Asim Asari saat itu juga pernah memberikan fatwa sampai terseperti itu kemudian yang terakhir mempunyai anak cucu yang kemudian hari itu menjadi pengasup pondok pesanten atau menjadi para kiyahi dan Alhamdulillah ketiga-tiganya ini tita-citanya berhasil semua Alhamdulillah Mbah Safawi ini terkenal saat itu zaman itu memang orang yang dermawan ya jadi suka membantu selain pengusaha karena di Solo saat itu ketika apa batik tenun pakai tangan dan kebetulan Mbah Safawi ini atau Gigi Safawi ini sudah memakai alat mesin jadi bisa dikatakan canggih dan saat itu dan bahkan mungkin sampai sekarang masih ada kalau ada merek tenun cap pohon kurma nah itu miliknya Mbah Keci Safawi karena beliau ini banyak jasa-jasanya termasuk waktu zaman kemerdekaan yang saya baca di sini itu jadi murid-muridnya kalau pagi ikut ngaji kalau malam ikut gerilya ada Laskar Sabi Lillah Laskar Hizbuboh ini pada saat itu yang melawan pemberontakan VOC Belanda disitulah karena beliau seorang kiai yang kaya tetapi beliau yang yang apa disini unik itu beliau orang yang wirai sangat berhati-hati termasuk ketika mendirikan masjid semua para pekerja itu disuruh untuk berwudu dulu berwudu dulu baru berkerja jadi tujuannya adalah bagaimana betul-betul mendirikan masjid itu apa yang namanya lahir badinya itu lahir badinya bersih itu tujuan dari Mbak Haji Sofawi Laskar Hizbuboh pada saat itu terkenal dengan pasukan Lowo-Lowo atau pasukan kelelawar jadi kalau malam melek tujuannya untuk memberantas gerilya melawan penjajian Belanda kalau pagi ngaji di pondok pesanten almu'ayat dan bahkan saat itu pernah karena dicurigai jadi masa itu sebelum kemerdekaan itu setiap pondok pesanten pasti dicurigai oleh Belanda karena dijadikan markas apa namanya para pejuang-pejuang yang ingin negara kesatuan Republik Indonesia saat itu merdeka dan ini yang saya baca memang setiap pondok pesantren saat itu memang semua ikut bergerilya melawan penjajah kolonial Belanda pada saat itu Mbak Sofawi ini termasuk pernah membantu yang disini disebutkan membantu tanah 3500 meter persegi untuk pesanten madrasah dan masjid almu'ayat lawian solo pernah juga membantu di pondok pesanten kerapiak Yogyakarta ini bantu kayu jati dan bahkan termasuk Kiai Zarkasi pernah minta bantuan mengutus di keutusan saat itu dan Alhamdulillah dicukupi semua sama Mbak Kiai Sapawi selain itu juga ada di pondok sarang rembang jadi intinya pada saat itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Amangfran Al-Bantani ulama-ulama tempoh dulu ulama-nusantara saat itu itu saling membantu saling gotong royong ketika ada satu pondok pesantren yang ingin mendirikan pondok pesantren kekurangan dana Kiai yang lain yang sudah mampu dalam hal ekonomi atau finansial akan membantu ini terjadi dimanapun berada ulama-ulama nusantara tempoh dulu kemudian kalau kita mengatakan di lawean Solo kita harus ingat di dekatnya pondok pesantren Al-Mu'ayat Solo ini di dekatnya pondok pesantren Mbak Kiai Ahmad Sofawi di situ ada makam dan masjid tertua di Solo kenapa saya mengatakan seperti itu karena di lawean Solo ini paling berapa ratus meter dari pondok pesantren Al-Mu'ayat ini itu ada makam namanya Kiai genis lawean Solo beliau putranya Kiai genis selo porodadi gerupukan disitulah ada masjid tertua yang mana Kiai genis saat itu termasuk salah satu guru spiritualnya Eyang Joko Tingkir jadi dari porodadi hijrah ke kerajaan pajang tetap di lawean dan saat itu bahkan termasuk pernah karena masa-masa itu masih banyak pengandut hindusiwa pernah menundukan seorang resi namanya Kia geng Kiai belu kalau jengan pernah ziarah ke lawean solo jadi ada masjid sampingnya ini ada makam kalau masuk kebelakang itu ada Kiai ageng nganis lawean itu lawean solo ada nyai ageng pati dibawahnya termasuk ada apa namanya pangeran wijil pangeran wijil ini putra daripada yang sunan kalijogo karena pernah ada tapak tilasnya juga disitu tempat pertilasan apa namanya sembahyangnya atau solatnya yang sunan kalijaga termasuk ada pertilasannya juga yang Paku Buwono kedua ini kalau kita mengingat sejarah dan daerah jadi Mbak Sabawi ini meneruskan melanjutkan perjuangan daripada ulama terdahulu karena ketika kita Mbak Solo masyarakat sekarang yang diketahui adalah Balawi wah di Solo ada kholan padahal di Solo sendiri ada masjid tertua di lawean yang kami sebutkan dekatnya pondok pesantan almuayat kalau pondok pesantan almuayat didirikan 1930 masyai sedangkan kalau pondok masjid lawean Solo ini karena dulu itu ceritanya kan ini seorang resit debat jadi diajak debat diplomasi ternyata kalah tunduk dan akhirnya singkat cerita masuk islam dan pura pura ini buka tempat peribadatannya saat itu akhirnya diberikan kepada Kiakeng di selawian Solo dan dijadikan sebuah masjid sampai sekarang itu sekitar tahun 1546 masehi bayangkan Solo sudah ada masjid sekarang ada para pendatang dari golongan Baalawi yang mana mereka numpang di Solo dan seakan-akan mereka menguasai tidaknya Solo dan bahkan Jawa Tengah seakan-akan adalah milik mereka ini yang harus kita luruskan sejarah Solo ya ini sejarah Solo karena disitu ada Kiakeng Henis Lawean Solo kalau jendengan ke atas lagi ada di daerah Sukoharjo dan saya juga pernah sejarah ke sana namanya Kiakeng Kiai Balak ini tidak pernah diungkap juga Kiakeng Kiai Balak ini daerah Sukoharjo makamnya Pinggir Sungai beliau bagian ahli hukum dari kerajaan Majapahit dan banyak yang cerita bahwasannya beliau juga salah satu Putra Brawijaya karena beliau saking ibarat kalau orang Jawa itu sudah Nyawiji disuruh menikah tidak mau akhirnya kabur sampai ke daerah Sukoharjo itu ada namanya Kiakeng Kiai Balak jadi kalau seandainya ada yang mengaku-ngaku yang siar agama Islam di Solo nanti dari golongan mereka sebelum mereka mengklaim saya luruskan dulu bahwasannya agama Islam sudah disebarkan dari terah Wali Songol dan terah daripada kerajaan yang ada di Nusantara ini karena Kiakeng Nislawian Solo nanti itu mempunyai salah satu putranya yang bernama Kiakeng Pemanahan Kiakeng Pemanahan nanti punya putra-putri banyak mungkin sekitar 26 ada termasuk yang Madura Retno atau siapa itu kemudian yang kedua ada Kiakeng Pemanahan disitulah nanti yang akan menelurkan Raja-Raja Mataram dan Solo termasuk Pakualaman termasuk Mangkut Negara kita harus paham sanat sisilah keluarga nasab ilmu dan nasab guru ini pentingnya kalau kita di Solo misalkan mengunggulkan klan Bialawi kita salah mereka jelas di sana numpang tanahnya tanah kerajaan bukan tanah pribadi tanah kerajaan mereka numpang kita harus tegak sekarang karena kita saat ini sedang dijajah dan terbukti termasuk yang di Solo ada namanya Habib Syah itu menyampaikan Rizik guru NU Taufik guru NU ini kalau tidak diluruskan bahaya karena mereka sejatinya tidak menyukai NU tapi numpang di NU ingin menghancurkan NU dari dalam ini yang harus kita luruskan Kiakeng sekarang harus melek jangan tertipu dengan pakaian jubah dan imamahnya yang alih tirakat termasuk tadi yang kami sampaikan sejarahnya Kiyai Haji Safawi ini seolang hari riaduh tirakat orangnya santun lembut tapi jelas dermawan ini sesuai akhlak baginda Rasulullah Sallallahu waliwassalam dermawannya ada kalau bahasanya apa itu Rohman Rohim walas asinya jelas riaduh tirakatnya jelas ini ulama Nusantara kalau jenengan mengunggulkan golongan klan Baalawi riaduh tim dan tirakatnya apa ini yang harus kita apa ya kita uji karena ulama Nusantara identik dengan riaduh dan tirakat minimal melek kalau puasa tidak semua orang mampu tapi kebanyakan ulama Nusantara khasnya adalah riaduh dan tirakat ini yang yang apa namanya stikmat di masyarakat Indonesia pada saat ini makanya saya menyampaikan ulama Nusantara setiap hari ingin membangkitkan bahwasannya duriah duriah ulama Nusantara semua kalau bermuara ke atas pasti ketemu dengan nasab wali Songo juga ketemu sampai ke kerajaan yang ada di Nusantara mungkin sementara itu dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh